Video viral yang menunjukkan ribuan warga berdesakan dan bertariak diketahui terjadi di Gor Serbakuna di Jalan Wilim, Iskandar, Kota Medan, Sumatera Utara pada selasa 3 Agustus 2021 siang. Warga tersebut tinggal merusak pintu besi Gor Serbakuna untuk bisa masuk. Seluruhnya disebut melakukan aksi, lantaran takut tak mendapatkan suntikan vaksinasi. Dilansir tribun Medan.com ribuan warga yang tengah mengantri memaksa masuk ke dalam gedung. Mereka disebut ingin mendapatkan suntikan vaksin yang dilakukan oleh Polresta Besmedan. Dalam video yang beredar, para warga pun mendesak dan berteriak untuk meminta pintu segera dibuka. Sementara petugas yang melihat kerusuhan langsung berupaya menahan warga agar tak terus menerjang pintu. Namun petugas pun juga kewalahan dengan ribuan warga yang hadir di Gor Serbakuna di Jalan Wilim, Iskandar, Kota Medan, Sumatera Utara tersebut. Kapolres Medan Kompespol Riko Sunarko memberikan penjelasan. Kerumuran di pintu masuk terjadi karena warga takut kehabisan vaksin. Hal itu terjadi karena tingginya antusiasme warga untuk mengikuti vaksinasi. Padahal petugas disebut sudah mempersiapkan jumlah vaksin agar warga tak kehabisan. Setelah dijelaskan, satu persatu warga yang berdesakan mulai membubarkan diri. Riko meneturkan bahwa jatah vaksin untuk hari itu disediakan berjumlah 4.000 dosis. Jadi kegiatan hari ini itu vaksin massal itu untuk yang 3.000 orang itu untuk yang vaksin pertama. Kemudian ada 1.000 orang, sisa kemarin yang kebiar bayangkara 15.000 itu. Jadi 4.000 orang, saat 3.000 yang vaksin pertama, yang 1.000 itu sisa yang belum datang pada saat kebiar 15.000 kemarin. Itu vaksin kedua? Vaksin kedua yang kebiasaan. Pak, tadi kan ada ramai-ramai juga, ada warga yang ingin masukkan vaksin. Ini gimana nih Pak? Apakah kita kekurangan vaksin atau gimana? Jadi bukan kekurangan vaksin. Jadi karena petugas kita juga sudah kita setting untuk jumlah vaksinnya, gak mungkin kita melebih. Sekarang aja dari 4.000 sampai jam sekian, gak mungkin lagi kita nambah sekian ribu. Tenaganya kita terbatas, kemudian untuk vaksinnya hari ini kita juga siapkan 3.000 untuk vaksin pertama, 1.000 untuk yang vaksin kedua sisa yang kemarin. Nah, warga masyarakat tadi protes karena mereka ini mendapatkan formulir. Mendapatkan formulir, beli, dijual. Ya, dijual di luar. Dia merasa sudah membayar, bayar 5.000. Berapa sudah dijual? 5.000 berapa? 5.000 per lembar. Sementara tadi dari Kabupaten Sunda sudah foto kopi sekitar 4.000 lebih untuk dibagikan. Jadi target tadi ya Pak? Iya, sama masyarakat itu dijual di depan, 5.000. Merasa sudah membayar 5.000, mereka komplit. Namun tetap kita akomodir, mereka yang sudah mengisi formulir, tadi kita kumpulkan. Nanti datanya kita masukkan, ada kegiatan vaksin lagi pertama, mereka akan kita hubungi. Dari SMS, peduli apa? Peduli lindungi. Peduli lindungi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!